Puluhan ibu-ibu dan remaja di Tabalong diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Edukasi diberikan dalam bentuk sosialisasi kesehatan reproduksi yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk KB pada 31 Januari lalu di Pembataan. Materi kesehatan reproduksi yang diberikan salah satunya adalah menjaga jarak kehamilan. Karena menurut pemateri Mahendra Prakosa, dengan mengetahui waktu tepat reproduksi, maka akan mencegah angka kesakitan pada ibu. Karena menurutnya reproduksi perempuan memiliki waktu tertentu untuk siap bereproduksi. Begini, dalam kurun waktu usia reproduksi seorang wanita, sejak ada beberapa kurun waktu usia reproduksi yang sehat. Yang sehat ini dalam artian bagaimana? Dimana dia sebaiknya dia menunda kehamilannya, kemudian dimana dia sebaiknya dia menjarankan kehamilan atau mengatur jarak kehamilannya, kemudian juga ada di waktu dimana dia sebaiknya menghindari dari kehamilan. Misalnya dia usia, misalnya pasangan ini menikah di bawah usia 20 tahun, sebaiknya dia menunda kehamilan dulu. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah, kemudian dia usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun, maka di waktu itulah dia harus mengatur jarak kehamilannya, 2-4 tahun. Kemudian setelah itu, setelah di atas 35 tahun, sebaiknya kehamilan dihindari. Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, DP3AP2KB Zainal Hasan menegaskan, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menyadarkan perempuan, khususnya kaum ibu-ibu, agar dapat memperhatikan kondisi kesehatan reproduksinya. Zainal berkeyakinan, jika kesehatan reproduksi terjaga, maka dapat mewujudkan ketahanan keluarga. Tujuan sendiri itu memberikan kesadaran kepada ibu-ibu, nanti ibu-ibu kaptur ini menyampaikan kepada anggota kelompok masing-masing tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan reproduksi, kemudian peningkatan ketahanan keluarga. Para peserta sosialisasi diharapkan dapat menginformasikan pengetahuan yang didapat kepada para ibu lainnya, sehingga masyarakat luas dapat menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.